Halo guys, selamat siang semuanya. Oke, di video kali ini saya berada di kawasan Uluwatu, Bali, tepatnya di jalan pantai Suluban. Hari ini kembali lagi saya akan mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan melihat situasi di kawasan Uluwatu atau yang dikenal juga dengan kampung Kule yang berada di kawasan Bali Selatan. Perjalanan kita mulai start dari depannya pantai Suluban atau dikenal juga dengan Blue Point dan ini yang kita lewati saat ini adalah jalan pantai Suluban. Hari ini kita mengambil rute mulai dari jalan pantai Suluban ke arah pantai Padang-Padang terus ke arah Pecatu guys. Kita akan melihat situasi di sepanjang jalan ini mulai dari pantai Suluban sampai ke jalan Pecatu, dimana area ini adalah salah satu kawasan yang dikenal juga dengan kampung Kule karena disini itu cukup rame sekali dengan aktivitas-aktivitas para wisatawan. Oke, kita sudah sampai di depannya pantai Thomas. Ini kalau ke kiri kita akan mengarah ke pantai Thomas dan yang lulus ini ke arah pantai Padang-Padang Labuan Syedges. Cukup rame disini dengan aktivitas-aktivitas para wisatawan mancanegara. Banyak disini bule-bule yang berkumpul dan disini juga restoran-restoran cukup padat sekali guys. Seperti yang kita lihat dari mulai awal video tadi kanan-kirinya penuh dengan bangunan-bangunan restoran. Dan proyek-proyek juga sudah mulai kencar mulai disini. Salah satunya ini di sebelah kanan jalan dan juga masih banyak proyek-proyek lainnya dan proyek-proyek besar sudah mulai kencar dibangun disini. Mungkin pembangunan seperti restoran-restoran ataupun villa ataupun tempat-tempat berbelanjaan lainnya yang ada disini guys. Karena disini itu cukup rame sekali aktivitas-aktivitas para wisatawan mancanegara ataupun para bule-bule. Oke jadi pembangunan sudah mulai kencar dibangun disini dan itu di depan yang terlihat putih-putih ini adalah bakal proyek yang cukup lumayan besar di kanan-kiri jalannya ini berhadapan-hadapan guys. Jadi cukup banyak sekali proyek disini sudah mulai kencar dikerjakan. Dengan seiringnya waktu keadaan kembali normal khususnya tempat-tempat pariwisata sudah mulai kencar dibangun pembangunan seperti villa-villa ataupun restoran dan pembangunan-pembangunan lainnya guys. Untuk mendukung kemajuannya pariwisata khususnya yang ada di kawasan Bali. Alhamdulillah mudah-mudahan keadaan terus semakin lancar dan kita doakan semuanya terus baik-baik saja guys. Oke kita sudah hampir sampai ke pantai Padang-Padang dan di sepanjang jalan ini. Oke teman-teman semuanya ikuti terus videonya kita lihat sama-sama seperti apa situasi ataupun perkembangan yang ada di kawasan Uluwatu Bali Selatan. Dan jangan lupa sambil ditekan tombol like dan subscribe-nya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan alhamdulillah cuacanya juga hari ini cukup mendukung sekali cukup cerah banget dan Bali juga sudah lama tidak turun hujan guys. Oke kita sudah berada di jalan Labuan Said. Sebentar lagi kita akan sampai di depan pintu masuknya pantai Padang-Padang. Salah satu pantai yang cukup menarik dan populer yang ada di kawasan Bali Selatan. Dan tempatnya Labuan Said jatuh. Oke dan di sebelah sisi kanan jalan juga terlihat ada proyek yang cukup besar dan lebar nih guys. Ini tempat berada di atasnya pantai Padang-Padang Labuan Said. Ini cukup dekat sekali. Nggak tahu ini dalam rangka pembangunan proyek apa. Nah di sini kita akan turun sedikit dan sampai ke pantai Padang-Padang. Nah kita sudah hampir sampai ke jempatannya itu dia sudah terlihat. Nah biasanya di jempatan ini cukup rame dengan orang-orang yang mengintip dari kejauhan pantai Suluban di bawah sana guys. Dan view-nya dari sini cukup keren. Kita bisa mengintip dari atas sini di jempatan ini biasanya di sini cukup rame. Nah ini dia pintu masuk pantai Padang-Padang Labuan Said. Di depan cukup rame dengan orang-orang. Nah itu dia yang lagi menuju ke pantai Labuan Said atau pantai Padang-Padang guys. Dan di sini situasinya itu cukup rame sekali dengan vila-vila ataupun restoran. Di sini cukup rame. Aktivitas-aktivitas para wisatawan mancanegara. Kawasan ini adalah salah satu kawasan yang cukup padat juga dengan para bule-bule guys. Ini sepanjang jalan bangunan-bangunan ini. Cukup banyak dengan bangunan tempat-tempat spa masas ataupun restoran-restoran dan juga vila-vila. Karena di sini tempatnya para wisatawan mancanegara ngumpul. Oke kita akan terus berjalan menuju ke arah jatuh. Teman-teman ikuti terus videonya. Kita lihat sama-sama seperti apa perkembangan ataupun situasi terbaru yang ada di kawasan Bali Selatan. Tempatnya di Uluwatu ataupun kawasan Labuan Said jatuh. Tempatnya di Uluwatu A0-zinho transpil. Tempatnya di Uluwavaisi vier decisionwnie Reynolds tempurnuti. selamat menikmati 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 selamat menikmati